Gusti, Gusti, Canti Tahlil, Jordi Pranata, Faradina Mufti, Yuri Priscilla, Fadli Poisa, Jenny Zaha, Ravaldo, Randi Palalila, Surya Saputra, Mauni Gustaini, Bilang Sastrawartu, Ibu Christine Hakim, Dimas Anggara, Jemri Niko, Reza Rahabian, dan Pevita Peel. Kami persilahkan duduk-duduk sesuai dengan nama-nama yang sudah ada di kursi masing-masing. Dan seluruh tangan yang ada juga, rekan-rekan media, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh tim dari film Seri Asi. Terima kasih. Baik, ini luar biasa. For Husky di Alam Studio ini mungkin yang pertama akan kita ajak ngobrol adalah sang sutradara dari film Seri Asi yaitu Mbak Ubi. Mbak Ubi, apa kabar Mbak Ubi? Baik, baik. Baik. Yes. Tes dulu. Terima kasih buat kekanakan media yang hari ini sudah datang. Terima kasih atas kedatangannya dan... Ya, itu di jam. Mbak Ubi, setelah mengalami proses yang luar biasa panjang ini, Mbak Ubi, yang ingin disampaikan dan juga baru aja teman-teman media menyaksikan ini bagaimana perasaannya untuk Mbak Ubi sendiri sebagai sutradara. Silahkan. Kalau kemarin kan saya sempat nonton ya, ada special screeningnya. Terus saya cukup happy dengan antusiasme dan mereka nontonnya seru banget. Tapi tadi kebetulan pas yang media ini saya nggak kesempatan ngintip, jadi saya nggak tahu ini reaksinya seperti apa. Jadi saya pengen tahu tadi nonton ini gimana. Rasanya gimana tadi pas nonton, apakah sama dengan yang ketika gue nonton screen screening pertama kali kemarin itu. Gitu. Ah, nggak antusiasi. Tapi pulang deh, saya. Masih speedless. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Boki dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke produsernya di film saya untuk Bang Joko Anwar. Bang Joko Anwar. Boleh beri pengen tahu untuk Bang Joko Anwar? Dan pertanyaannya sesimpul apa yang ingin dicapai baru dalam listrikasi dan diberikan kepada pemiluman Indonesia. Sebenarnya gampang aja. Pertama, kita sangat menghargai dan sangat menghormati genre superhero. Sebuah genre yang sangat baru di Indonesia. Jadi kita berusaha membuat yang terbaik. Paling tidak kita harus bikin yang lebih baik dari Gundala dan Upi telah mencapai itu saya rasa. Jadi terimakasih. Dan ini kita memang ya itu targetnya adalah untuk bisa supaya genre superhero tetap bisa lanjut di Indonesia. Yes, ini dia. Terimakasih bang Joko Anwar. Kita ke Aulana. Pertanyaan 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 Pertanyaan. Pertanyaan 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 BTS kali ini terimakasih. Eeeeh, ah gila yang layaknya pada Jawa Eeeeh, kalau tanggapan mengenai filmnya kebetulan aku belum lihat sama sekali filmnya Jadi nanti pas malam baru aku untuk pertama kalinya aku nonton Dan apa yang buat aku menjalankan, bertahan menjalankan ini semua memang cukup challenging untuk syuting di masa pandemi Syuting film action, tetapi kecintaan aku terhadap acting dan juga aku percaya sekali dengan visinya Mbak Upi Untuk memvisualisasi seriasi ini, Pak Wiki, Bang Joko terima kasih Dan mudah-mudahan hasil kerja keras kami semua bisa terlihat dalam film seriasi ini, terima kasih Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jepri Nikon sebagai tanggung Jepri Nikon sebagai tanggung disini sebagai salam wartawan yang ingin bahuannya tuh besar banget dalam ini Perasaannya seperti apa? Selamat dati perjuangan panjang untuk peran tangguh ini Senang banget bisa diajak kami bareng, kumilangi cinematic universe, kayak dream come true Apalagi bisa bekerja sama, sama sinias-sinias, sama para aktor-aktres Legenda Bahkan aku nonton kamu dari kecil juga Aku nonton kamu dari SMP Senang banget dan gak sabar sih buat nonton Menjadi tanggung buat buat aku suatu Suatu apa ya? Suatu Suatu simbol buat pergerakan bagi orang-orang yang ingin memperjoongkan sesuatu sih Itu aja sempatnya Silahkan berima kasih, Jepri Nikon Bila Reza Rahadina Jadi seorang polisi di film Seriasi ini Bikin tahu Tentang gue Tentang gue Tentang gue Tentang aja Jadi seorang Reza Rahadina Sudah menentangin banyak film Kenapa sih peran tangan Indonesia 17 maaf yang pernah nanti harus kembali di Biosko untuk penyaksikan Seriasi? Silahkan Pertama karena ini adalah film superhero wanita pertama Rasanya dikerjakan diseladari oleh perempuan juga gitu Tentu ini menjadi sebuah perayaan yang sangat bisa dirayakan bersama-sama Jadi harapannya tentu mudah-mudahan di tanggal 17 November nanti Film ini bisa dipenuhi di seluruh Biosko Diramakan dan diagresiasi Terima kasih Terima kasih Bimaz Agara Bimaz Agara sebagai kawal nih sosok yang misterius Tapi juga diam-biam Gimana teman-teman berian? Aksir ya kira-kira sama Alana? Oh Jadi itu oleh dong, kayak masih sebetulnya sosok Alana masih banyak yang belum diukapkan disini Atau masih banyak yang jadi misterius untuk seorang Bimaz Agara disini Peran tangan silahkan Selamat sore Terima kasih atas kesempatan ini Terima kasih juga untuk Abang Joko, Pak Wigi, Pak Ufi dan semua tim yang ada disini Terima kasih Memang sosok Alana itu misterius ya Apalagi juga Ternyata di belom superhero aja ada cita segitiga kan Jadi ya Jadi ya Eh, itu lah Apa ya? Yang bisa dibagikan dong Yang bisa dibagikan dong Yang mendalam ikanang perkala ini Dari seorang Dimas Agara yang bisa dibagikan Ke teman media mendalam ikanang perkala ini Seperti apa? Sangat challenging sih pastinya ya Apalagi juga Bisa bermain dengan senior-senior saya disini Ini luar biasa ini kesempatan yang Saya banggakan seumur hidup pastinya Jadi Persiapannya lumayan panjang juga sih Apalagi Bersama Jeffrey Sama Tim Wise Team Persiapannya lumayan panjang Jadi luar biasa Dimas Agara Dimas Agara Pertanyaan dokter jelas Agara Dikannya ibu kristir hakim Yes Ibu kristir hakim Yang sangat karismatuk Dan keren banget Sebagai Eh, Pak Riani Apalagi tadi Baca Yes Beneran Seorang ibu kristir hakim Apa nih Anak-anak puluh Dan pentingnya juga ya Bakal sesempat Apa sih Dengan film seri Asli ini Dan kira-kira Kenapa Kalo mereka suka Gak suka Masih gila pasti Iya kan Setuju gak? Iya Tujuh Tujuh loh Beneran saya Ehm 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 Saya kembiranya Apalagi Apa Ternyanya 2 menit Ternyanya 2 menit ya Ya beneran Gak usah deh Lantikan adai Tidak 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 Nah Tidak Dimmu kristir yang Jika Akanes aja gitu rasanya, kayaknya bebannya tuh berat juga ya bok Menjadi sumber dari kejahatan dalam jagaan ini Aduh, beban tapi saya merasa bersyukur banget udah diajakin Abang Joko sama Pak Wiki juga Senang banget bisa jadi bagian dari jagad ini Terutama dari film Sri Asih, superhero pertama perempuan Indonesia Ditarik teri oleh perempuan Yeay! Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kita ke Bahwa mau diikuti sedia yang berada di Ada di luksi juga di sini Baik ini Ini juga merupakan karakter ya Wisterios yang ada di luksi Sri Asih Dan juga dikirim juga menjadi karakter penting Seperti rakyatnya di Opi juga Nah, tiga pertama kali diogak terlibat untuk peran yang luar biasa ini Rasanya seperti apa Mbak Monikus Nei? Silahkan Yes, mau jawab Kamu nanya? Gak boleh ya? 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 Aku udah tegurkan banget ada apa bang Joko Nanya Ceritakan siapakah Dewi Asih ini Saya jadi paham betul Lantar belakangnya Dan itu yang membuat kayaknya gak bisa sama sekali nolak apapun Dan ini udah menjadi satu hal yang membanggakan bisa bersama dengan senior-senior juga Tadi template aku udah ikut soalnya Tapi aku juga ikutan gitu Senang banget bisa menjadi bagian ini Dan ketika trailernya muncul Aku rasanya kayak mau nangis gitu Ngeliat Pepita keren sekali Pep kamu luar biasa Menang Mbak Ufi juga dari jaman dulu banget Jadi kayak menjadi sesuatu hal yang Kemudah-mudahan kemunculan Dewi Asih ini Dapat mewakilkan betapa besar peranan yang dia ada di Jagad Bini Dan semoga itu bisa diterima Tadi udah ngapain belum sih? Udah Terus gimana sih Dewi? Tadi yang ngantakan Apa laginya? Suka makanan apa? Terima kasih sekali Mudah-mudahan kita berdua bersama Semoga film ini diterima oleh masyarakat luas Dan semoga Bisa menjadi sesuatu hal yang membantikan Mengenai sejarah-sejarah Cerita pelawan-pelawan di Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ke Family Faisal Bagi kita ngomplor buat Al-Faisal Gimana rasanya menjadi salah satu yang permudahan Dijaga sinemanya gue Masa iya sih temulanya Iya 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 salah satu Salah satu Ya perasaannya seneng banget sih Gue jujur gue gak tau ceritanya semuanya Jadi gue tau cepet cerita gue doang Gue tuh sih Aku ketiga mulu sama ada si Aldo Satu lagi Jimin Ragus ya gue Ini lu peran yang satu Untuk seorang John Di Utanata ada di film seri yang sini Gimana kamu perasaannya John Di siapa? Soalnya semuanya seneng banget Bisa terlibat kecil ya disini Buat join di satu film superhero wanita Yang gue juga ngefans gue sama Pavy terampir Terus gue jadi bapaknya gitu Jadi Aduh gimana nih Mana Kita selama syuting gak pernah ketemu gitu Dan syuting part gue paling rame kan Isinya cuma gue sampai cantik gitu Jadi Seneng banget Semoga Ini bukan akhir dari film superhero Dan jangan ada yang spoiler aja sih Yes itu ya Terimakasih Coba kalau Mas Surya Samutra Mas Surya Samutra Jika kita tetap tahu Dari Anakonika Indonesia sebagai Pengemar superhero Baik itu Komik Ataupun film gitu Dan untuk Mas Surya sendiri Apa harapannya ya Untuk genre superhero ini di Indonesia Silahkan Harapannya Selalu ada Selalu banyak kamu apresiasi Moga-moga nanti tanggal 17 Kita bisa membuat sejarah baru Superhero Indonesia Siap 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 Gimana rasanya dari situ luar biasa ini? Aduh, gak bisa berkata-kata sih yang pasti campur aduk Ada deg-degan, ada happy banget Pasti dia yakin untuk menjadi salah satu pemain di castriasi ini Bangga banget rasanya dan Tadi juga temen-temen pasti udah nonton Gimana tanggupannya semuanya? Sama sih harapannya sama yang lain Semoga nanti di tanggal 17 juga Masyarakat Indonesia bisa menerima film ini dengan baik Bisa memenuhi semua bioskop yang ada Jadi kita bisa, apa ya Film superhero di Indonesia bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi Amin, terimakasih para Dina Murphy Kalau capi gimana, silahkan Halo, selamat sore semuanya Halo, re Mau ales? Enggak Pertanyaannya sama ya? Sama, dengan para Dina Murphy Yang pasti seneng banget sih Bisa ada di film ini dan terlibat juga Dan apalagi menjadi ibunya Alana Dan sekarang lagi hamil Alana lagi Doppel Alana ini sebenernya continuity sih Kayak Dari kesehatan lalu Iya, kesehatan lalu Dari kesehatan lalu, hamilnya gak keluar bulan Dipersiapkan untuk pesan-pesan dan kabin Betul Ehm, mau ditepesan aja sih Jangan spoiler please Sekarang kayak kita semua disini Bukan nonton, jadi please jangan spoiler Oke, terimakasih para Dina Murphy dan juga Capi Terimakasih, sekarang kita ke Mbak Jenisang dan juga Kemisi yang sudah hadir hari juga Jadi, satu jadi penolong untuk Alani sebagai ibunya Terus sebagai Alana kecilan Kalau Mbak Jenisri boleh ceritain lo ke kita Gimana proses yang berat untuk film Seri Asil ini? Oke, kalau saya pribadi Ehm, bangga banget bisa ada di Ehm, film ini Salah satu impian saya pengen ada Di, ehm Film superhero Hero saya di Siu Pengen banget ada disini Terimakasih semuanya Semoga film ini Ehm, bisa diterima oleh masyarakat Dengan baik Dan banyak penontonnya Terimakasih Awi Terimakasih Oke, Mbak Jenisri boleh ceritain kita Gimana Rasanya berperas sebagai Alana kecil? Silahkan Ehm, seneng banget Boleh ceritain pengalaman menyenangkannya Selama proses shooting Seperti apa, Mbak Jenisri? Silahkan Seneng aja sih Soalnya bisa sekali lakukan Kayak apa ya Iya, latihan bela di Youtube Semoga nanti filmnya banyak yang menonton Amin Baik Baik Terimakasih Tumpuk tangan dong Gimana Rani Pakalila Dan juga Rani Pakalila Dan juga Rani Pakalila Yang juga sudah Dicari banyak teman-teman media tadi ya Gimana Kalau Rani Pakalila sendiri Dan juga Rani Pakalila Gimana juga harapannya Untuk film seriasi Di panel 17 Magisan Tanya di seluruh Indonesia Silahkan Rani Pakalila terlebih dahulu Selamat sore teman-teman media semua Hai Terima kasih Supportnya Yang pasti Saya terhalu sekali Dan saya berterima kasih sekali Karena saya menjadi bagian dari Sri Asi Salah satu impian saya sebenarnya Kepengen Bisa ada di dalam film action yang keren Dan ternyata Impian saya kerealisasikan di Sri Asi ini Dan bukan cuma itu Saya bisa mengeksplore Bela diri tercinta saya Mixed Martial Arts Dan hanya di sini Saya bisa keluarin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepengen Terima kasih Oh, shootingnya, gue mulai cerita dari awalnya, gue ditelpon, tiba-tiba gue ditanya, Dok, lu mau ikutan film gak, Mbak Ubi? Gue tanpa ngomong apapun, gue bilang, Mbak Ubi, ayo. Gue gak pernah nonton Mbak Ubi. Terus, pas gue tau itu sepi asin, gue, wah, it's amazing. Gue lagi bisa dipercaya untuk dapetin peran itu, itu something else lah. Terus, gue ikutin prosesnya, proses yang menyenangkan, pelatihan yang menyenangkan, sampai semuanya. Semua yang, apa ya, kayak tantangan-tantangan kayak udah Covid lah, atau apalah, itu it's nothing. Proses yang menyenangkan, hasilnya bentar lagi bangga gue tonton. I'm excited, I'm really excited. Udah, tunggu Tanganan, mesti lagi, dong-tanggung Tanya. Iya, terima kasih. Kita berikan kesempatan sekarang untuk Tuhan.